Al-Fatihah Ayat 100 Saudara bisa buka di rumah masing-masing Dan ini adanya di surah Ali Imran Ayat 38 Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Ini Rabbi habli minladungka zurriyatan Toyibatan innaka samiut doa Bila mana anda yang belum punya anak Membaca doa ini Sedang anda juga belum punya jodoh Maka Allah akan siapkan langsung juga jodohnya Jadi kalau anda berdoa dengan doa Ini kan doa tentang anak soleh ya Ya Rabb kasih saya anak yang soleh Kasih saya anak yang baik Gitu Nah kalau anda yang belum punya jodoh Pakai doa ini di As-Solfat 100 Amadi Ali Imran 38 Maka insya Allah Allah pun kasih satu paket Ya satu paket Tidak mungkin anda punya anak secara dunianya Itu kecuali Allah hadirkan jodoh Maka insya Allah Ini jodoh akan satu paket dengan anak turunan Saya meminta saudara-saudara semua Keluarlah untuk bersedekah yang terbaik Saudara punya apa ya Saudara punya emas Punya mobil Punya motor Punya tabungan Punya kontrakan Punya toko Punya kios Atau punya piutang Di orang lain Bismillah Hari Jumat yang berbahagia kemarin Kita sudah bicara tentang sedekah Kita terusin lagi Tata-tata di hari-hari berikutnya Termasuk hari ini Udah Bismillah kita sedekahin Dan kita berdoa pada Allah Sebentar lagi Sambil saya pamit Kita berdoa Menemdan anda semua Bisa memiliki anak turunan dan jodoh Yuk mari kita berdoa Aminkan Doa saya Dan ikuti bacaan suratul fatihah saya Karena suratul fatihah ini adalah doa Salah satu doa yang terbaik Buat kita semua Saya membaca suratul fatihah Dan saudara membayangkan Saudara sudah memiliki anak turunan dan jodohnya Dan juga buat yang saudara memiliki anak turunan Menemdan pembacaan suratul fatihah dari saya Atas izin Allah Bisa membuat anak-anak saudara semua Menjadi anak yang salih salih A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'bud Waiyaka nasta'imin Ihdina assirat al-musta'im Sirat al-lazina an'amta alayhim Gairi al-maghdubi alayhim Walad-dhamin Amin Rabbi firlana wali walidina Amin Pemirsa Besok kita akan Tasmi surah an-nabak Yang amai atas salun Untuk kajian besok Siapkan rekamannya Siapkan apa itu Perekamnya gitu ya Baik yang audio maupun video Atau lewat handphone saudara Standby di depan TV Di wisata TNTV Karena besok Insya Allah biiznillah Saya akan membaca penuh Satu surah an-nabak Supaya saudara bisa ulang-ulang terus Sehingga menghasilkan Hafalan Buat saudara semua Bila mana saudara punya Anak keturunan Yang sekarang ini Umur 4 tahun 4 SD Sampai kemudian Lulus SD Atau lulus SMP Suruh diapalin itu Surah an-nabak Karena itu menjadi Salah satu syarat Anak-anak saudara Masuk ke pesantren Tahfiz Darul Quran Pimpinan saya Atas izin Allah Sampai ketemu besok Pemirsa Mohon maaf Atas segala kesalahan saya Saya tetap tunggu Follow anda di At Yusuf underscore Mansur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh